Oke guys, kembali lagi di channel anti-tutorial. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu cara mendownload aplikasi Gcam untuk semua Android. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya, silakan simak videonya sampai selesai. Buat kalian juga yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini sebelum mendownload aplikasi Gcam, terlebih dahulu kalian download aplikasi yang namanya Manual Camera Compability, guys. Kalian download dulu aplikasi ini di Playstore. Nah, jika sudah, langsung saja kalian buka. Lalu kalian tip yang lanjutkan, lalu oke. Setelah itu ada start, kalian pilih yang start. Nah, setelah itu di sini, jika kalian sudah sampai di bagian kayak gini, ini pastikan untuk centangnya sudah tercentang semua ya. Atau untuk tandanya ini sudah hijau semua. Nah, jika ada salah satu yang tandanya itu egg atau berwarna merah, itu berarti nanti kalian tidak bisa mendownload aplikasi Gcam, guys. Jadi, terlebih dahulu kalian pastikan bisa mendownload. Maksudnya, tanda centangnya ini sudah tercentang hijau semua ya. Nah, jika sudah, di sini langsung saja kita download aplikasi Gcam-nya. Nah, di sini untuk mendownloadnya, kalian buka saja aplikasi Google yang ada di handphone kalian. Setelah itu di sini kalian tulis saja Gcam, guys. Gcam ya tulisannya seperti ini. Lalu kalian cari. Nah, jika sudah, di sini untuk situsnya kalian pilih yang Google Camera Post Download Kelso As Video, guys. Nah, ini kalian klik. Setelah itu di sini ada banyak pilihan. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Ini ada yang BSG sama Nikita, guys, yang sering digunakan. Nah, sebagai contoh, saya akan mendownload versi yang Nikita. Nah, ini ada banyak sekali versi, dan ini tidak semua versi itu cocok di handphone kalian, atau bisa dipasang di handphone kalian. Jadi, di sini bisa kalian download atau coba satu-satu untuk mendownloadnya ya. Nah, sebagai contoh, saya pilih versi yang ini, guys. Nah, setelah sudah, di sini kalian klik yang ini lagi. Lalu di sini ada tulisan tetap download, kalian klik. Oke, di sini ada tulisan detail, saya klik. Nah, ini proses mendownloadnya ya. Nah, jika sudah, nanti di sini tinggal kalian klik, setelah itu kalian pasang Gcam-nya, guys. Dan untuk aplikasi Gcam-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk aplikasi Gcam-nya ada banyak sekali pilihan ya. Nah, di sini ada mode malam, ini selanjutnya ada portrait, ada kamera, ada video, sama ada mode yang lain, guys. Nah, ini untuk hasil portrait-nya itu biasanya lebih bagus dari kamera HP kalian ya. Oke, guys. Demikian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.